selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Allah kan masuk Allah kan Dia dengar siapa? Oh haa Dia mahu dalam ni Dia mahu dalam ni Dia bekat dalam Oh dia ikut Geng tu kot Ha? Siapa? Sebab dia pun kat dalam ni Ada satu geng Dia pun pergi Tiga empat orang Ok depan sikit Depan sikit Ok Cerita sikit Tadi dia nama sebagai Babu Salam Ok Yang ni dia panggil Babul Bakir Sebab Babul Sekirat yang kedua tu adalah Sebab Kalau macam lelaki ni Kena rebut lelaki Kalau yang perempuan Sebab hantar jenazah ke kubur tu Tak syari Yang hantar jenazah lelaki Tapi surat jenazah ni Boleh hantar perempuan? Boleh Surat jenazah perempuan boleh Tapi kita pelik di Malaysia ni Kalau family meninggal Perempuan tak semayang jenazah Bagi lelaki je Jadi perempuan Mereka kena semayang jenazah Ok Jadi Ni Apa tu Kubah tu sakrah Apa tu Apa tu Sorry Kubah hijau ni Bawah tu ada jasad Nabi SAW Ok Jadi dalam kubah ni Dalam apa Dalam ni Yang ada jasad Di situ adalah Sayyid Nabi SAW Sayyid Nabi SAW Dan Sayyid Nabi SAW Sebenarnya ada satu lagi Ruang kosong Di ruang kosong ni Masa mula-mula Nabi SAW Wafat Kemudian Sayyid Nabi SAW Dimakamkan di sini Kemudian ditanya kepada Sayyid Nabi SAW Sorry Lepas tu Sayyid Nabi SAW Tapi kita tahu kisah yang mana Aisyah binti Abu Bakar Di mana Nabi diwafatkan Dimakamkan Apa ni Sayyid Nabi SAW Sentiasa tidur Menemani Nabi SAW Jasad Sayyid Nabi SAW Di situ Dia dah start tutur aurat Dia tanya kepada Sayyid Nabi SAW Dia kata Aku malu dengan Sayyid Nabi SAW Kenapa Sayyid Nabi SAW Mali Sebab Dia nampak Dia Kemudian dia Apa lagi jasad Yang seterusnya Dia tanya kepada Sayyid Nabi SAW Sayyid Nabi SAW Kata aku tak layak Untuk duduk bersama dengan Nabi SAW Dan dua sahabat Jadi di sini Ulama' bahaskan Siapakah yang Akan isi tempat ni Kemungkinan Imam Mahdi Dia sebut Imam Mahdi lah Yang akan dimakamkan Dekat dengan Jasad Nabi SAW Satu Ha? Ha tak Dia sebut Imam Mahdi Ha Ada di Ulama' bahas Ha ok Saya ada satu Alu baik Imam Mahdi yang alu baik Ha ya Ha Tidak 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 Einsat aptu Sistimu Kamu イ Tidak Tidak Terima kasih. 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 Terima kasih.